Intro Oke selamat malam Mbak Raya Malam ini kita akan berkeliling Kadipaten Kita akan lihat kondisi Kadipaten saat PPKM Hari ke-11 Ini hari ke-11 ya Nah ini lihat sudah pada tutup rumah makannya Dan pedagang-pedagang pinggir jalan pun sudah banyak yang tutup Saya malam ini berangkat atau mulai pengambilan video jam 8 lebih 15 Nah disini masih ada yang buka Sebagian ya Karena mereka juga ingin mencari uang lebih Karena mereka buka jam 6 Diharuskan tutup jam 8 Jadi mereka belum dapat uang Nah ini roket chicken Kedai Tentin Ini chicken montok Dim sum dan Ini juga rumah makan padang tutup semua Ini jam 8 lebih sudah tutup semua Dikarenakan kalau masih buka lewat jam 8 Ada sanksinya di denda jutaan rupiah Nah ini Toko-tokonya tutup semua Ada sebagian yang belum Ini kayak kelontongan Nah ini abah jenggot sate Belum tutup ya Mungkin sebentar lagi dia tutup Nah ini kita di lampu merah tadi paten Oh iya ini adalah hari ke-11 diberlakukannya PPKM Nah hari ke-11 jam 8 malam udah sepi ya Walaupun sebagian belum tutup dagangannya Karena serba salah pedagang juga Di satu sisi harus ngikutin anjuran pemerintah Tapi di satu sisi mereka harus cari uang untuk menghidupi keluarganya Nah ini masih lumayan ramai Mungkin sekitar jam 9an udah pada pulang ya pedagangnya Tapi biasanya sebelum diberlakukannya PPKM Daerah sini lumayan ramai Pedagang lebih banyak dari yang kelihatan sekarang ini Ini hanya sebagian yang masih buka Mungkin sebentar lagi juga tutup ini Karena ini masih jam 8 lebih 15 Jadi mungkin masih beres-beres ya Nah ini kita dekat dengan Surya Toserba Dikarenakan kalau kita lurus sepi Jadi kita putar balik lagi ke arah lampu merah tadi paten Nah udah pada tutup ya Kelihatan deh Ini teluk jambe ya Nah ini ada yang rame Ini tukang cukur sama toko jamu ya Nah sebagian sudah pada tutup Ini Alpamat Alpamat juga Oh ini hotel ya Hotel udah tutup Dan ini Alpamat Sudah tutup juga Sebenarnya kasian ke para pedagang ya Jadi serba salah Mereka buka jam 6 sore Jam 8 Tepang harus sudah tutup Ini ketoprak Nah ini martabak udah pada tutup Masih uduk ini masih buka Ada sebagian yang masih buka Nah mungkin Mereka menunggu Teguran dari petugas Nanti kalau ditegur langsung mereka tutup ya Kita masuk ke arah Toko 17 ya Atau toko swalayan 17 Ini ada pedagang buah-buahan masih buka Martabak masih buka ya Nah waktu bakar Tapi sebagian sudah pada tutup ya Tapi biasanya jam segini masih rame banget Sekitaran pasar tadi paten ini Nah ini kecelele masih ada yang buka juga Nah kita masuk ke Ini di depan swalayan 17 ya Ini gelap banget Nah disini sudah sepi banget Pedagang sudah tidak ada Biasanya disini kalau siang rame banget Nah ini ada sebagian yang jualan ya Ini ketoprak Kita kembali lagi ke arah pasar balong kadipaten Nah bagaimana kondisi di pasar balong kadipaten nih Ini yang mau arah ke basobandara Atau ini nanti ke perempatan Kalau belok ke kiri kita langsung menuju jalan tol ya Nah disini juga sudah pada sepi ya Pedagang-pedagang di pinggir jalan sudah tutup Sudah pada pulang Nah ini counter sudah tutup juga Nah ini ada gerobak yang sudah pulang nih Tidak tahu dagang apa itu Ini rumah makan padang sudah tutup juga Jadi sebagian sudah tutup nih Setengah sembilan Mungkin ini setengah sembilan Ini alfamat sudah tutup Martabak masih ada Nah ini motor masih banyaknya lalu lalang ya Jadi kita harus ngikutin peraturan pemerintah Karena pemerintah membuat aturan PPKM Maksudnya baik Supaya virus corona ini ya Covid-19 Mata rantainya terputus Jadi tidak banyak yang tertular lagi Karena Covid-19 Jadi bersama-sama kita harus memutus Mata rantai dari Covid-19 ini ya Dengan cara PPKM ini Mudah-mudahan Penyebaran dari Covid-19 Berhenti sampai disini saja Tapi saya dengar-dengar juga PPKM ini akan Diperpanjang oleh pemerintah Sampai 6 minggu ke depan Kalau penyebaran Covid-19 ini Masih tinggi Khususnya di daerah Kabupaten Majalengka Yang saya dengar Masih lumayan tinggi ya penyebarannya Tapi mudah-mudahan Kita semua harus berdoa Semoga pandemi ini Berakhir sepenuhnya Ini di pertigaan Kadipaten ya Ini serbaguna nih Pertigaan serbaguna Di depan Bank BRI Ini masih ada jualan Nasi goreng Sate Masih buka juga Dan ini pecel lele Masih buka ya Ini di depan telkom Kadipaten Kita menuju Pulang Ke arah Jatiwangi ya Nah ini Baso Sudah tutup juga Bubur Sudah tutup Nah ini kita di Jembatan Ciputis Nah ini pecel lele Masih buka juga Walaupun sudah beres-beres Nah ini di depan Lapang sedar Lapang sedar Di depan lapang sedar Kadipaten Sudah sepi Nah disini ada Rumah makan Berjejer ya Ini rumah makan Ini rumah makan Ibu Un Sudah tutup Nah ini ibu Rimi Sudah tutup juga Nah ini satunya Rumah makan Yang ini Sudah tutup juga Itu sebagian Sudah tutup ya Oke Sampai jumpa lagi Di video saya berikutnya Bye bye